Oke, materi kali ini tentang hereditas, tapi lebih spesifik ke prinsip-prinsipnya yang hukum Mendel. Oke, hereditas itu apa sih? Hereditas itu proses pewarisan sifat yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Yang diwariskan itu apanya? Yaitu gennya. Gen dari ibu diwariskan kepada anaknya yang nantinya akan menentukan struktur tubuhnya. Misalnya, bentuk rambut anaknya ikal bisa saja diturunkan dari orang tua yang ikal atau misalnya warna mata atau bentuk hidung dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kali melakukan persilangan yaitu Bapak Mendel. Makanya dikenal ada yang namanya hukum Mendel. Hukum Mendel. Nah, Mendel ini berperan dalam proses genetika makanya disebut sebagai Bapak Genetika. Nah, dalam pewarisan sifat, hukum Mendel ini dibagi jadi dua. Yang pertama, ada monohibrid. Ini ya, monohibrid. Oke. Monohibrid, mono itu artinya satu. Hybrid itu artinya persilangan. Jadi, persilangan yang melibatkan satu sifat beda. Contohnya apa? Misalnya, warna bunga, ya warna bunga saja. Atau misalnya kalau bentuk buah, ya sudah bentuk buah saja. Itu satu sifat. Nah, oke. Contoh pada persilangan ini ada P1 disebutnya parental pertama atau induk pertama. Dengan genotip M besar-M besar. Misalnya di sini M besar ini menentukan warna merah. Disilangkan dengan induk betina M kecil-M kecil. Ini disebutnya resesif. Misalnya warnanya puh putih. Putih. Oke, dari persilangan ini gamet yang didapatkan dari M besar-M besar yaitu M besar dari resesif M kecil. Maka menghasilkan F1 atau filial pertama, keturunan pertamanya yaitu M besar dan M kecil menghasilkan warna bunga merah. Kenapa merah? Karena M besar sifatnya dominan terhadap M kecil yang resesif. Nah, ketika anak pertama atau keturunan pertama M besar-M kecil yang heterozygote disilangkan dengan sesamanya. Oke, maka gamet yang didapat ada M besar, ada M kecil. Gamet yang betina juga sama M besar-M kecil. Maka keturunan yang keduanya atau filial yang keduanya didapatkan genotip M besar-M besar berbanding M besar-M kecil berbanding M kecil-M kecil. Nah, jika dilihat di tabel, M besarnya ada 1. Jadi, 1 berbanding M besar-M kecilnya 1, 2. Jadi, ada 2 berbanding M kecil-M kecilnya ada 1. Jadi, rasio genotip pada keturunan kedua persilangan monohibrid didapatkan 1 banding 2 banding 1. Nah, rasio venotipnya M besar-M besar itu warna merah. M besar-M kecil juga warna merah, M kecil-M kecil warna putih. Jadi, merah berbanding putih, fenotipnya 3 berbanding 1. Rasio fenotipnya selalu 1.